Wanita yang dikurung ini, membuat semua orang cemburu, ia sangat kejam, dan merupakan ratu kriminal di kota Gotham, namanya Harley Quinn. Pacarnya adalah, musuh Batman, Joker. Pria ini, hanya melirik Harley, Joker tidak senang, dan membunuhnya, di RSJ Arham Asylum. Mereka pertama kali bertemu, Harley adalah prikiater, yang menangani Joker. Joker, awalnya ia ingin mencari penyebab, kegilaan Joker, tapi, Joker malah menuci otaknya, dan mengubah Harley. Harley tergila-gila dengan Joker, ia bahkan membantu Joker kabur, dan memberinya senapan, setelah Joker memintanya. Tapi, ia tak bisa menebak isi hati Joker, Joker mengikatnya, dan mengancam akan menyiksanya. Harley tidak takut, meski disetrum Joker, ia mengejar Joker meski nyawa taruhannya. Joker yang gila membawa Harley, ke pabrik kimia, dan memintanya lompat, untuk membuktikan cintanya. Tanpa ragu, Harley terjun, ke dalam cairan kimia. Melihat ini, hati Joker tergerak, ia ikut lompat untuk menyelamatkannya. Sejak itu, mereka menjadi pasangan kekasih, palik ditakuti di Gotham. Setiap hari, mereka berfoya-foya. Suatu hari, Batman mengejarnya. Saat mencoba kabur, Joker menceburkan mobilnya ke air. Harley jatuh pingsan, ia dibawa ke pengadilan. Tapi, semua takut padanya, karena ia adalah pacar Joker. Akhirnya, Harley dikurung di sel isolasi, yang dilapisi kawat baja. Hari ini, polisi membawanya. Ternyata, ada iblis yang menyerang bumi, untuk mengakhiri kekejaman ini. Manusia memikirkan solusi. Orang jahat memiliki iblis dalam dirinya. Mereka mengumpulkan para kriminal, dan membentuk Suicide Squad yang beranggotakan penjahat. Harley salah satu anggotanya. Polisi memasang bom di leher mereka. Kalau berhianat, bom akan meledak. Kalau mereka berhasil membebaskan Sandra, maka misi selesai, dan akan diberi hadiah. Di sisi lain, Joker sedang bergerak. Ia mengancam Sipir, untuk melepas bom di leher Harley. Joker juga berjanji, untuk menyelamatkannya. Untungnya, misi Suicide Squad berhasil. Helikopter evakuasi datang. Tapi, lama tak ada respon. Ada apa ini? Helikopter ternyata dibajak. Joker di atas. Mulai memberondong polisi dengan peluru. Harley akhirnya melihat pangerannya. Joker menangkapnya. Dan membawanya pergi. Tiba-tiba sebuah rudal datang. Dan meledakkan helikopter. Lalu, Harley dipenjara lagi. Ia malas keluar kali ini. Karena Joker sudah mati. Tak ada lagi yang membuatnya senang. Polisi ini membuka masker. Ternyata, Joker, ia menjemput putrinya pulang. Tapi, kejadian berikutnya. Benar-benar tak terduga. Jangan membuat gadis yang baru patah cinta marah. Priya nakal ini, bersiul ke arah Harley. Tapi, Harley mematakan lututnya. Ia adalah pacar Joker, yang dulu mencoba bunuh diri untuk cinta. Joker adalah, raja kriminal di kota Gotam. Tapi, mereka putus. Harley tak peduli. Ia makin gila. Dan semua orang takut padanya. Karena ia pacar Joker. Salam untuk Joker, ya? Betul. Tak ada yang tahu ia putus dengan Joker. Harley memanfaatkan hal ini. Untuk berbuat sewenang-wenang. Hingga suatu hari. Ia mendengar gosip. Para gadis ini sedang bergunjing. Harley hanyalah anjing Joker saja. Kata-kata ini menusuk hatinya. Ia tak mau hidup. Di bawah bayang-bayang Joker lagi. Ia muak dikenal dengan sebutan pacar Joker. Harley lalu. Pergi ke pabrik kimia. Saksi bisu cinta mereka. Harley menggunakan miras. Dan bensin untuk meledakkan pabrik. Di saat yang sama ia mengumumkan. Ia sudah putus dari Joker. Ia tak mengira. Setelah Joker tak melindunginya. Semua orang mencarinya. Untuk balas dendam. Hampir semua orang di kota. Pernah bermasalah dengan Harley. Terutama pria ini. Ia ditindas Joker begitu lama. Sekarang, ia bisa melampiaskan kemarahannya ke Harley. Saat ia marah. Ia suka menguliti orang. Orang-orang menyebutnya Black Mask. Harley juga tahu. Musuhnya ini kejam. Ia memohon-mohon. Tapi diabaikan. Ia tiba-tiba ingat. Kalau Black Mask kehilangan sesuatu. Benar. Berlian Black Mask dicuri. Pencurinya hanyalah seorang gadis keci. Pria itu berang. Harley bilang. Kalau ia punya rencana. Black Mask berpikir. Harley punya. Banyak relasi di Gotham. Ia memberi Harley satu kesempatan. Malam ini, ia harus mengembalikannya. Harley adalah wanita gila. Setelah mengetahui bahwa pencuri sudah ditangkap. Harley menembaki kantor polisi. Semua petugas tumbang. Ia nekat. Dan cekatan. Tembakannya tepat sasaran. Harley tak terkalahkan. Ia masuk ke dalam sel pencuri. Tapi. Semua napi di sini. Semuanya dijebak oleh Harley. Parahnya lagi. Pintu sel terbuka. Dan para napi keluar. Matilah dia. Ella adalah pencuri yang sangat cekatan. Hanya dengan menyenggol bahu korban. Ia bisa mencuri barangnya. Ia sangat cepat. Susah untuk melihatnya. Kali ini. Ella mencuri sesuatu yang membahayakan hidupnya. Itu adalah berlian Black Mask. Black Mask menawarkan hadiah. Bagi siapapun yang bisa membunuh Ella. Harley ikut terlibat gara-gara dia. Ia menemukan Ella. Semua napi di sel ini. Pernah bermasalah dengan Harley. Tapi. Ia dikepung. Harley tampak tenang. Jangan lupa. Ia adalah ratu kriminal di kota Gotham. Napi kelas teri ini. Sama sekali bukan tandingannya. Setelah berkelahi. Harley dan Ella kabur. Ia marah. Karena Ella menelan permatanya. Tak ada pilihan. Harley membawa Ella ke rumahnya. Dan berkata disini aman. Harley memberinya obat pencahar. Dan mengorek berlian dari tahinya. Tiba-tiba bel pintu bunyi. Dan pintu meledak. Ada apa ini? Harley tahu. Dirinya dihianati temannya. Yang takut dibunuh. Harley terdiam. Dan berpikir. Ia memutuskan mengembalikan permata ke Black Mask. Keselamatan diri. Adalah yang utama. Ia akan bertemu Black Mask malam ini. Tapi, polisi mengetahuinya. Dan menembaki Harley. Tapi, ia bukan tandingan Harley. Polisi ditendang keluar. Saat Harley lengah. Ia ditembak bius. Black Mask datang. Pria itu ingin membelah perut Ella. Untungnya, kontres datang. Mereka sebenarnya saling bermusuhan. Tapi, demi mengalahkan Black Mask. Mereka akan bekerja sama kali ini. Tentu saja Black Mask tidak bodoh. Ia membawa pasukan. Yang semuanya memakai topeng. Geng Harley juga kuat. Meski bertempur dengan sengit. Mereka sama sekali tak terluka. Ternyata, Black Mask menunggu di luar. Dan menculik Ella. Habislah sudah. Black Canary keluar. Siapa yang kuat menahan teriakannya? Tanpa berpikir. Harley langsung mengejar Ella. Mobil Black Mask hilang kendali. Dan menodong Ella dengan pisau. Akhirnya, Ella menarik granat. Diam-diam, Ella telah. Menaruh granat di saku Black Mask. Akhirnya, masalah selesai. Harley masih saja gila. Dan tidak tahu aturan. Mungkin kepergian Joker. Menggoreskan luka yang dalam di hatinya. Ada sebuah pepatah. Untuk membuat pria jadi pahlawan. Berikan padanya kota yang kacau. Untuk membuat wanita jadi pahlawan. Kamu hanya perlu membuatnya patah hati. Inilah kisah Harley. Ratu kriminal tergila dalam sejarah. Oke, ceritaku sampai di sini. Aku kaki minyak, punya ik juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.